Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back with me Hari ini aku mau unboxing sebuah Kiriman paket dari Bukalapak, ini merupakan Sebuah stand hanger ataupun Gantungan berdiri Aku gak pernah punya ini sebelumnya Jadi sekarang Langsung aku buka aja karena Udah penasaran gimana isinya Oke langsung aja kita unboxing Ini dia udah Kelihatan besi-besinya Dan ternyata ini masih Belum tersusun jadi kita harus Masangnya sendiri Oke sekarang langsung aja aku buka Satu persatu dan langsung susun Gantungan berdiri ini Oh ya disini aku belinya warna putih Dan di tokoan ini tuh Ada beberapa macam warna Ada hitam, lalu ada warna emas Warna apa lagi ya Aku lupa, ada warna pink pun ada banyak Dan aku milih warna putih Karena warna putih itu lebih fleksibel terhadap Warna-warna lainnya Jadi kalau di ruangan aku Warna merah, hijau, biru, apapun itu Kalau digabungin dengan warna putih Itu tetap match Oke sekarang langsung aja aku pasang Disini kita dapet ini Ini kayak buat ujung-ujung businya Supaya gak terlalu tajam Jadi pake ini Dan disini juga dikasih ini ya Baut-baut atau mur-mur gitu Lalu ini kalau gak salah bagian tengahnya Ada ini juga Gak tau dimana nanti ya Ini pasti bagian piangnya ya Dan yang terakhir ini pasti bagian kaki Kalau gak salah Sekarang aku mau susun dan pasang Dan disini juga dikasih Buku panduan cara memasangnya Mungkin nanti bakal aku pelajari terlebih dahulu ya Oh iya Untuk masang-masang ini Kita butuh tools alat Yaitu berupa kunci L Pertama-tama mungkin aku buka dulu kali ya Ini bungkusnya Oh ternyata guys Disini udah dikasih kunci L ya Jadi kamu gak perlu nyidein kunci L lagi Dan ternyata udah ada guys disini Pakai lah kalau gitu mantap Pertama-tama aku bakal pasang yang ini dulu Yaitu yang paling besar ini Ini ada tanda ini ya Ada lubang cekung ke dalam Dan disini ada cekung panjang Ini kayaknya nanti bakal bisa dimasukin kesini Terus misinya lalu diputer Ya Gitu ya guys Oke berikutnya Kita pasang bagian bawah dulu kali ya Bawahnya itu ternyata yang seperti Oh ini Ini guys bagian bawahnya ya Yang bentuknya itu kayak bumerang Jadi masangnya itu Gitu Oke Atau ini aku cepotin dulu aja kali ya Jadi bisa lebih gampang masang Aku pasangin bawahnya dulu Caranya yaitu Kita ambil satu buah Alat yang ini Gak tau ini apa namanya Pokoknya yang lingkarannya seperti ini Lalu kita ambil satu buah paku Paku yang kayak gini Ya Jadi cara masangnya gini guys Yang bulat ini kita tempel Lalu ini kita susun dengan ini Dan terakhir tinggal dipakuin Usah-usah Bentar-bentar ya Oke guys bagian kaki udah jadi satu Jadi susunannya tuh kayak gini Disini bagian pakunya Lalu di tengah-tengah ini Untuk yang bulat-bulatnya itu Lalu tinggal kita kencengin pake kunci L Nah begitu seterusnya Kita pakuin sampe Tiga paki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke bagian kaki udah kelar Sekarang aku mau pasang bagian kepalanya Nah ini dia Ini bagian tengah ya Yang ada gendelan ke dalam Ini bagian tengah Dan kita pasang yang ini Ini ada empat guys Oke bagian tengah ini udah tersusun semua Sekarang aku tinggal pasang bagian terakhir Bagian atas Bagian atas itu bentuknya kayak gini Ini sama jumlahnya ada empat juga Nanti jadi masangnya itu Kayak gini Nah gitu ya guys Sekarang langsung aja Aku pasang Terima kasih telah menonton Oke guys ini bagian atas Oke guys ini bagian atas udah kepasang juga Dan sekarang Kita susun di tengah-tengah Gini lalu diputer Kita keputar Berarti ini udah jadi ya Dan terakhir Tinggal pake ini Jadi ini merupakan Apa ya pelindung ya Di ujung-ujung sini Supaya dia gak terlalu tajam Cara pakenya gampang Ternyata tinggal dimasukin aja Kayak gitu Ini ada beberapa ukuran Ternyata ya Aku coba liat dulu Oh iya tadi Pakunya nyisa satu Dan ininya nyisa dua Aku gak tau kenapa Mungkin ini Buat antisipasi Kalau sewaktu-waktu Kita kehilangan paku kali ya Aku juga gak tau Ini disini ada Bagian seperti ini Ini pasti bagian atas dan bawah Bagian bawah dimasukin Wow guys Ternyata ini gak terlalu Nempel banget disini Jadi dia kalau ditempelin Jatoh lagi Jatoh lagi Kayak gini nih Gitu Tuh Jatoh lagi Yaudah nanti Ini aku pasang belakangan aja deh Sekarang kita pasang bagian Yang atas ini aja Ini ada yang kecil Ada yang besar Aku gak tau nih Gimana Aku pisah-pisahin dulu aja kali ya Oke guys Dan ternyata yang besar ini Ada enam Berarti Itu dipasangnya disini Di bagian bawah Karena ada Satu dua tiga Dikali dua jadi enam Kita pasang dulu disini ya Sekarang tinggal bagian yang atas Nah ini ada banyak banget nih ya Kita pasang satu-satu Oke ini sudah semua Kepasangin ujung-ujungnya Sekarang tinggal aku diriin aja Let's go Oke guys Thank you so much For watching Terima kasih sudah nonton video aku hari ini Semoga video unboxing Standing hanger ini Bermanfaat Jangan lupa kamu klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga share video ini Ke teman-teman kamu Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya